Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-49, ayat 8 sampai yang ke-26 Judul renungan kita pada hari ini adalah Magnum Opus Lukisan Mona Lisa merupakan salah satu Magnum Opus atau karya terbesar pelukis kenamaan dunia Leonardo da Vinci Konon demi menyepernakan lukisan tersebut, Leonardo mengerahkan seluruh kemampuan dirinya sebagai seorang pelukis Tak heran apabila karya yang satu ini begitu lekat di hatinya Keterikatan itulah yang membuat lukisan Mona Lisa tidak pernah sampai ke tangan pemesannya Hingga akhir hayatnya lukisan perempuan dengan senyum misteriusnya itu selalu menemani dirinya Sebagai buah karya Tuhan yang mulia, kita pun mendapatkan tempat istimewa di hatinya Dia begitu mengasih dan menyayangi kita Sehingga setiap detil yang menyangkut keberadaan kita terlukis indah di telapak tangannya Sulit bagi Tuhan untuk mengabaikan kehadiran kita Karena Dia memandang hidup kita begitu berharga Keberadaan kita menyiratkan keindahan yang tidak tara Kita hadir sebagai buah dari karya Tuhan yang menakjubkan Dia mementuk, menjadikan, bahkan menenun sejak dalam kandungan ibu kita Tangan yang sama juga selalu siap merengkuh kita dalam pelukannya Yang menjanjikan penghiburan Ketika hidup terasa berat untuk kita jalani Keindahan hidup sebagai maknum opus Allah Sudah seharusnya melahirkan sikap penghargaan terhadap diri sendiri Dan sesama serta maha pencipta Serta sang maha pencipta Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia Dan aku ini mengasih engkau Yesaya pasal yang 43 ayat yang keempat Oke mari kita lihat renungannya Apa sebenarnya yang diharapkan oleh seorang manusia yang berdosa di hadapan Tuhan Beginilah firman Tuhan Pada waktu aku berkenan Aku akan menjawab engkau Pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Aku telah membentuk dan memberi engkau Menjadi perjanjian bagi umat manusia Untuk membangunkan bumi kembali Dan untuk membagi-bagikan tanah busaka yang sudah sunyi sepi Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung Keluarlah Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap Tampillah Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka Mereka tidak menjadi lapar atau haus Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka Dan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan Dan segala jalan rayaku akan ku ratakan Lihat ada orang yang datang dari jauh Ada dari utara dan dari barat Dan ada dari tanah sinim Bersorak sorela hai langit Bersorak sorela hai bumi Dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung Sebab Tuhan menghibur umatnya Dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku Dan Tuhanku telah melupakan aku Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Lihat Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau Meninggalkan engkau Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling Mereka semua berhimpun datang kepadamu Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Sungguh mereka semua akan kau pakai Sebagai perhiasan Dan mereka akan kau lilitkan Seperti yang dilakukan pengantin perempuan Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi Dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit Untuk sekian banyak pendudukmu Dan orang-orang yang mau menelan engkau Akan menjauh Malah anak-anakmu yang kau sangka hilang Akan berkata kepadamu Tempat itu terlalu sempit bagiku Menyisilah Supaya aku dapat diam di situ Maka engkau akan berkata dalam hatimu Siapakah yang telah melahirkan sekalian ini bagiku Bukankah aku bulus dan mandul Diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan Tetapi anak-anak ini Siapakah yang membesarkan mereka Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri Tetapi mereka ini Dari mana datangnya Beginilah firman Tuhan Allah Lihat aku akan mengangkat tanganku Sebagai tanda untuk bangsa-bangsa Dan memasang panji-panjiku Untuk suku-suku bangsa Maka mereka akan menggendong Anak-anakmu laki-laki Dan anak-anakmu perempuan Akan ditukung di atas bahunya Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu Dan permaisuri-permaisuri Mereka akan menjadi inangmu Mereka akan sujud kepadamu Dengan mukanya sampai ke tanah Dan akan menjilat debu kagimu Maka engkau akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku Tidak akan mendapatkan malu Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah Sesungguh beginilah firman Tuhan Tawanan pahlawanmu dapat direbut kembali Dan jarahan orang gagah dapat lolos Sebab aku sendiri akan melawan orang-orang yang melawan engkau Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau Memakan dagingnya sendiri Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri Seperti orang mabuk minum anggur baru Supaya seluruh umat manusia mengetahui Bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu Dan penebusmu yang maha kuat Alayakub Oke mari kita perhatikan ayat 8 ya Beginilah firman Tuhan pada waktu aku berkenan Aku menjawab engkau Pada hari aku menyelamatkan Aku menolong engkau Saudara Kalau misalnya ditanya Apa sebenarnya yang paling dirindukan Dari seorang yang berdosa di hadapan Tuhan Selain daripada perkenanan Tuhan Betul gak? Ketika seorang itu bersalah Misalnya kita bersalah pada pasangan kita Bukankah kita merasa bersalah karena melukai hatinya Apa yang kita harapkan dari situasi yang seperti itu? Bukankah kita menginginkan dia menerima kita kembali? Penerimaan seperti itulah yang disebut sebagai perkenanan Hal berikut yang dirindukan orang berdosa adalah Keselamatan yang dari Tuhan Dan bagaimana Tuhan itu mengulurkan tangannya Untuk memberikan pertolongan kepada hidup kita Saudara Kalau kita lihat ayat 8 ya Masih dengan ayat 8 Kalimat yang berikutnya Menjadi perjanjian bagi umat manusia Untuk membangunkan bumi kembali Saudara Bangsa Israel adalah bangsa perjanjian Bangsa yang memang dipilih oleh Tuhan Untuk menurunkan Mesias Nah Konteksnya ini adalah bangsa pilihan Nah kalau kita tarik dalam kehidupan kita Kita juga adalah orang pilihan Allah Yang dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Dan mengabarkannya ke seluruh dunia Supaya semakin banyak orang itu bertobat Mengaku percaya Dan Bersekutu bersama setelah memperlebar lagi kerajaan surga Jadi sebagai kaum pilihan Sudahkah kita melakukan tugas yang demikian Ayat yang 9 Saudara ini bicara tentang kondisi yang berubah ketika Tuhan bekerja Saudara perhatikan baik-baik Ketika Tuhan itu bekerja Ketika Tuhan itu intervensi Dalam kehidupan kita Hasilnya seperti ini Orang-orang terkurung Keluarlah Suatu kontras ya Orang-orang di dalam gelap Tampillah Tampil pastikan terang Dapat dilihat Di sepanjang jalan mereka Seperti domba Tak pernah kekurangan rumput Bukit gondol pun Tersedia rumput Bagi mereka Bukit gondol Tersedia rumput Ini Suatu hal yang paradoks Misalnya kalau gondol ya gak tersedia rumput Kalau tersedia rumput ya pasti gak gondol Kan gitu Tapi di tengah kegondolan itu Masih tersedia rumput Adanya suatu harapan Solusi Di tengah situasi-situasi yang negatif Saudara kita percaya dan yakin Ketika Tuhan itu intervensi dalam kehidupan manusia Maka ada sesuatu perubahan besar Ketika Tuhan berkarya Betul gak Ketika Tuhan Apa Take over daripada kehidupan kita Maka ada suatu perubahan-perubahan positif Yang dapat kita rasakan Yang Tuhan sedang kerjakan Dalam kehidupan kita Terus kemudian kita lihat Adanya pemeliharaan Tuhan Ada pemeliharaan Tuhan Tersedia rumput Jadi ada pemeliharaan Tuhan Nah kalau tersedianya rumput di tengah bukit gondol Itu kan berarti pemeliharaan Tuhan di tengah situasi yang gak mengenakan Bukit gondol itu artinya ya tidak mengenakan ya Situasi yang tidak ideal Siapa yang mau memiliki bukit yang gondol Tidak ada apa-apa nih Tidak ada orang yang mau seperti itu Tetapi sekalipun manusia berada dalam titik yang terbawah Memiliki bukit gondol Atau mengalami nasib bukit gondol itu Tuhan tetap menyediakan padang rumput Bagi mereka yang percaya kepadanya Oke di ayat 10 dikatakan Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air Saudara apa yang hal paling penting bagi seorang yang tinggal di daerah Mesopotamia Atau daerah Timur Tengah Yang paling penting adalah sungai Saudara sebuah peradaban itu selalu peradaban yang maju dekat sungai Contoh peradaban Mesir Peradaban kuno Mesir ya Maksud saya ya Itu maju karena ada sungai Nil Mesopotamia maju karena ada sungai Iyufrat dan Tigris Peradaban India maju di zaman dulu Itu karena ada sungai Indus Peradaban Cina itu juga maju pada saat zaman dulu Adanya sungai yang segiang Jadi setiap kebudayaan kuno Yang maju-maju itu Selalu ada sungai yang mengiringnya Selalu seperti itu Sehingga dikatakan Firman Tuhan ini menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air Sumber air ini merupakan hal yang paling penting Jadi ketika hal yang paling penting dalam kehidupan mereka itu Tuhan tuntun mereka ke sana Betapa kita melihat sekali lagi Pemeliharaan dan pimpinan Tuhan yang Luar biasa Ayat 11 menegaskan Betapa Tuhan itu berkuasa Atas segala hambatan yang ada Kan dia bilang gini ya Aku akan membuat segala gunungku Gunung itu kan Menghalang Menjadi jalan Dan segala jalan rayaku Kemungkinan besar jalan raya ini zaman dulu nih Bergelombang ya Sehingga dikatakan frase Akan kuratakan Jadi segala hambatan Sebesar apapun itu Sekalipun sebesar gunung pun Maka Tuhan tidak kekurangan kuasa Untuk menyingkirkannya Nah Kemudian kita lihat Ayat 14 ya John berkata Tuhan telah meninggalkan aku Dan Tuhanku telah melubahkan aku Kenapa aku ayat 14 ini muncul Karena Kasusnya bangsa Israel Memang ada di dalam membuangan Terhadap kondisi yang demikian Muncullah ayat 15 Suatu ilustrasi dari seorang ibu Yang tidak akan mungkin Melupakan bayinya Normally ya Nah Terus yang menariknya Dalam ayat 15 B dikatakan Sekalipun Ibu itu melupakannya Which is hal itu Sangat jarang terjadi Hampir tidak mungkin Maka Tuhan ngomong Aku tidak akan melupakan engkau Jadi Kalaupun ibu ini mungkin Agak tidak normal Sehingga dia melupakan Anak-anaknya Tidak sayang terhadap Anak-anaknya Maka Tuhan Tidak akan Pernah berbuat Hal yang tidak Masuk akal itu Aku tidak Akan melupakan Engkau Luar biasa Nah kemudian kita lihat Di ayat 16 Aku akan Melukis Melukiskan engkau Di tangan Telapak tanganku Tembok Tembok Tetap di ruang Mataku Ini kata tembok Tembok Pasti merucu pada Tembok Yerusalem Yang diruntukkan Dan dihancurkan Frasa melukiskan Engkau Di telapak tanganku Itu menunjukkan Kepedulian Tuhan Terhadap Bangsa Israel Saat kondisi kita Terasa di Pembuangan Babel Maka kita harus Ingat Tuhan tetap akan Memimpin kita Dan membangun Tembok Yerusalem Yang dihancurkan oleh Babel tersebut Panji Tuhan Di tengah Pembuangan Nah kalau kita lihat Bukankah aku Bulus dan mandul Diangkut Kedalam Pembuangan Dan disingkirkan Dari teks ini Semakin memperkuat Asumsi kita tadi Bahwa inilah Bangsa Israel Yang sedang Berada dalam Pembuangan Ini ada ya Diangkut Kedalam Pembuangan Dan disingkirkan Ketika Yesaya Ada dalam Pembuangan Maka yang dirasa Adalah Kesakitan Tidak ada Rasa nyaman Sama sekali Pasti Tidak ada Namanya Berada dalam Pembuangan Kok bisa Nyaman Dari mana Dalam suatu Kondisi yang Tidak Nyaman itu Tuhan kembali Mengingatkan Janjinya Yaitu apa Dia Ayat 22 Mengatakan ini Lihat Aku akan Mengangkat Tanganku Sebagai tanda Untuk Bangsa Bangsa Dan Memasang Apa Panji Panjiku Untuk Suku Suku Bangsa Panji Panji Ini Bendera Artinya Kalau Tuhan Memasang Bendera Bendera Daripada Israel Maka Yang terjadi Adalah Bangsa Bangsa Lain Harus Melihat Bahwa Yang Memasang Bendera Itulah Yang Paling Berku Berku Berkuasa Jadi Ini Adalah Deklarasi Allah Terhadap Suku Suku Bangsa Yang Menjadi Musuh Daripada Bangsa Israel Biasanya Suatu Bangsa Ketika Menguasai Bangsa Lain Maka Bangsa Penguasa Itu Akan Meletakkan Panji Panjinya Sebagai Tanda Kekuasa Nah Kita Lihat Kekuatan Tuhan Yang Luar Biasa Aku Akan Memaksa Orang Yang Menindas Engkau Memakan Dagingnya Sendiri Jadi Ada Suatu Kekacauan Disini Orang Orang Dari Golongan Tertentu Tidak Seneng Terhadap Golongan Israel Maka Mereka Menindas Dan Terhadap Orang Orang Yang Menindas Jadi Kaum Pilihan Tuhan Maka Upah Mereka Memakan Dagingnya Sendiri Saudara Ilustrasi Memakan Dagingnya Sendiri Itu Suatu Ungkapan Kekurangan Yang Sangat Amat Parah Situasi Dan Kondisi Yang Sangat Amat Parah Manusia Semuanya Kan Butuh Makan Kalau Manusia Sampai Butuh Makan Yaitu Kebutuhan Yang Paling Mendasar Dan Itu Tidak Mungkin Bisa Dicapai Sehingga Memungkinkan Untuk Dicapai Dengan Memakan Dagingnya Sendiri Itu Berarti Kekurangannya Itu Sangat Sangat Luar Biasa Suatu Kondisinya Penduduk Yang Poin Dua Digambarkan Mereka Mabuk Minum Darahnya Sendiri Saudara Seorang Minum Darahnya Sendiri Itu Sudah Aneh Apalagi Mabuk Minum Darahnya Sendiri Jadi Ini Seolah Banyak Sekali Sesuatu Darah Itu Bukan Diperuntukkan Untuk Diminum Betul Tapi Kalau Itu Sampai Diminum Maka Itu Kondisi Yang Sangat Parah Kekeringannya Itu Sangat Parah Jadi Mengilustrasikan Penderitaan Orang-orang Yang Melawan Daripada Orang Percaya Tuhan Itu Kondisinya Seperti Ini Ya Terus Kemudian Dikatakan Supaya Apa sih Tujuan Tuhan Itu Melakukan Hal-hal Yang Seperti Itu Supaya Seluruh Umat Manusia Mengetahui Bahwa Aku Yahweh Adalah Juru Selamatmu Dan Penebusmu Yang Maha Kuat Ala Yaakob Jadi Ini Adalah Semacam Deklarasi Kekuasaan Yang Tuhan Sering Wujudkan Yang Diwujudkan Dengan Penderitaan Kaum Lawan Yang Luar Biasa Saudara Tahu Cerita Tentang Ahmed Hidat Hidat Itu Adalah Seorang Yang Mendedikasikan Seumur Hidupnya Untuk Menyelidiki Kekristenan Dan Kemudian Mengolok Kekristenan Berdasarkan Pengertian Yang Dia Dapat Saudara Berarti Ini Kan Orang Yang Apa Istilahnya Menghina Daripada Kekristenan Nah Suatu 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 Saat Tuhan Berkarya Tuhan Mendeklarasikan Kewakuasaannya Kepada Ahmed Hidat Hidat Menjadi Lumpuh Dan Tidak Bisa Berbicara Selama Kurang Lebih 6 Sampai 9 Tahun 6 Tahun Atau 9 Tahun Sekitar Kayak Itu Jadi Yang Biasanya Dia Menggunakan Mulutnya Untuk Mencacimaki Mengolok Mempertanyakan Daripada Alkitab Tuh Firman Tuhan Benar Atau Tidak Pokoknya Menghina Hina Seperti Itu Jadinya Dia Sekarang Tidak Bisa Menggunakan Mulutnya Lagi Untuk Melakukan Kegiatan Seperti Itu Nah Singkat Cerita Orang Ini Sudah Meninggal Bahkan Pernah Ditantangi Pendeta Pendeta Untuk Dibesuk Dan Untuk Didoakan Tetapi Sampai Akhir Hayatnya Pun Amin Didat Tetap Tidak Mau Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saudara Jangan Sampai Tuhan Itu Melakukan Salimat Seperti Ayat 26 Aku Akan Memaksa Orang Orang Menindas Engkau Memakan Dagingnya Sendiri Itu Ada Suatu Kondisi Yang Sangat Parah Yang Sangat Menghancurkan Hati Tuhan Tentunya Jadi Bersuka Citalah Senantiasa Karena Melalui Firman Tuhan Pada hari ini Kita bisa Mengerti Bagaimana Tuhan Itu Memperlakukan Kita Seperti Biji Matanya Artinya Disayang Dengan Baik Oke Itulah Renungan Pada hari ini Tuhan Yesus Memberkati